Intro Oke guys Ketemu lagi, jumpa lagi dengan saya Alarmotor Cirbon, baik Kali ini saya sedang di Pasar Kemis Pemasangan GPS Tracker WITREC 2 Di All New Yamaha R15 Yang V3, yang VVA Nah ini, pemasangan alarm GPS Tracker, keyless motor dan mobil Bisa dipanggil wilayah Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten, dan Tangerang Selatan Dan beberapa Fitur yang kita Dapatkan setelah pasang ini Pertama, dia bisa cut off Engine, atau Bisa matikan mesin Tanpa batasan jarak Tanpa batasan jarak Nah Posisi dalam Mesin Sedang hidup Atau motor sedang berjalan Kita bisa matikan guys Dari aplikasi Ataupun SMS bisa Nah Itu fitur Untuk matikan Cut off engine Kemudian fitur lainnya Disini ada Accessory Detection Artinya Pada saat Motor ini Sedang Kontaknya on Atau Sedang jalan Ya motor ini Di aplikasi itu Ada Notifikasi Ada tulisan Ada Icon engine itu Dia akan on Nah Pada saat Motor ini berhenti Atau kontak off Maka dia juga Akan berubah Iconnya Menjadi kontaknya off Disini ada Sensor kecepatan Dilengkapi dengan Sensor Detar juga guys Nah Untuk pemasangan GPS tracker Wittrack 2 Ini bisa Diaplikasikan Ke sepeda motor Ataupun mobil Pemasangan Untuk R15V3 Yang VVA ini Tidak ada potong Maupun kupas Kabel guys Oke guys Saya lanjutkan dulu Untuk pemasangannya Untuk GPS tracker Wittrack 2 ini Di Yamaha R15 Untuk pemasangannya Bebas Mau di atas Atau di bawah Kanan Kiri Samping Depan Bakang Bisa Oke guys Ini sudah terpasang GPS tracker Wittrack 2 Di all new Yamaha R15 VVA V3 Ini pemasangan Sedang di pasar Kemis guys Pemasangan alarm GPS tracker Kiles motor dan mobil Bisa dipanggil Wilayah Tangerang Kota Tangerang Bupatin Dan Tangerang Selatan Nah baik Langsung saya akan Coba Silahkan pak Di kirim Di kirim Nah setelah di kirim Nanti Kodenya Relay 1 pagar Nanti dia ada Laporan sukses Setelah ada Laporan sukses Motor Berhasil Dimatikan Jadi pada saat terjadi Letter T Atau kontak paksa Dari sini Saya on Kontaknya Dan kita cek dulu Kelistrikannya Ini class sound normal Dan ini saya kebawain Saya hidupkan sepeda motornya Normalnya Pada saat kontak on Motor Bisa dihidupkan Nah ini Tidak bisa hidup Saya cabut kontaknya Dimasukkan lagi Di on Kan lagi Di starter lagi Sama mesin Tidak bisa hidup Baik Sekarang saya akan coba Kembalikan Seperti semula Supaya motor Normal kembali Bisa hidup kembali Nanti dengan Perintah SMS kembali Oke Nanti Klik relay Komad 0 pagar Kalau udah Klik kirim Oke Setelah Klik kirim Nanti Seperti biasa Nanti dia ada laporan Sukses Setelah ada laporan sukses Kita hidupkan lagi Sepeda motornya Guys Nah ini Masih relay komad 0 pagar Disitu ada restore full Sukses Dan Saya akan coba kembalikan Hidupkan Sepeda motornya Kontak on Langsung saja guys Kita starter Oke Untuk matikan mesinnya Ini tanpa batasan jarak Tanpa batasan Jarak guys Lewat Aplikasi Ataupun SMS Pada kesempatan kali ini Saya demokan Lewat SMS Sekarang saya akan demokan lagi Dalam posisi motor Sedang jalan Atau kontak on ya Atau mesin hidup Kita bisa matikan motor ini Oke Langsung kita coba lagi Nah ini Kode perintahnya Relay koma 1 pagar Oke Nanti dia Itu Sudah Perintah SMS Motor nanti akan mati Dan tidak bisa Dihidupkan kembali Oke Ini motornya sudah mati Coba kita cek listriknya Speedometer masih on Kita hidupkan Nah Motor Tidak bisa dihidupkan Oke Dionkan lagi Disutter lagi Sama dia mesin tidak bisa hidup Coba kita tes lagi Oke Nah ini Biarkan Kondisi kontak masih Keadaan on Kita cek kembali Hidupkan motor ini Via SMS Dengan kode Relay Koma 0 pagar Seperti biasa Nanti dia ada balasan Restore Full Sukses Kita tunggu Oke Saya hidupkan lagi Motornya Dia ada laporan sukses Di SMSnya Oke guys Itu beberapa fitur GPS tracker WITREC 2 Yang terpasang di All new Yamaha R15 V3 Ini pemasangan Sedang di Pasar Kemis Kelabupaten Tangerang Dan ini Bisa di aplikasikan Ke Sepeda motor Semua tipe Sepeda motor Bisa Mobil pun bisa Oke Jangan lupa Like Dan Subscribe Agar channel ini Dapat terus Perkembang Dan terus Memberikan informasi Tentang seputar Alarm GPS tracker Keyless motor Dan mobil Sampai jumpa lagi Dengan video saya Yang lainnya Di alarm motor Cirebon Selamat sore Terima kasih Salam tracker Sampai jumpa lagi